resin penukar ion pertukaran ion itu satu proses dimana satu bentuk ion dalam senyawa dipertukarkan untuk beberapa bentuk seperti kation ditukar dengan kation yang lain atau anion ditukar dengan anion yang lain atau ampoter ya jadi pertukaran baik kation maupun anion secara simultan proses petukaran ion ini bersifat reversible ya dapat balik kemudian dapat juga diregenerasi atau diisi dengan ion-ion yang diinginkan melalui pencucian dan dengan ion-ion yang berlebih jadi bisa didaur ulang ya kalau sudah jenuh bisa diregenerasi lagi contoh zat penukar ion resin ya zeolit perlit obsidian ini dari bahan alam ya atau geomaterial monomerilonid tanah liat clay ya tanah liat atau lempung tanah humus ya itulah apa contoh-contoh zat penukar ion ini kita lihat ah ini misalnya air di dalam air mengandung ion kalsium Fe plus 2 Mg plus 2 jadi kita akan berusaha mengurangi kadar CA Mg dan Fe ini jadi bisa dengan pertukaran ion jadi CA FE dan Mg bisa ditarik keluar dengan syarat ada ion lain yang masuk mengantikannya misalnya aluminium aluminium dari resin ya jadi nanti CA FE dan Mg nya masuk ke dalam resin dan AL plus 3 nya keluar dari resin tersebut nah proses ini biasanya bisa dimanfaatkan untuk proses pelunakan air ya untuk mengurangi kesadaan air dan yang kedua untuk pemurnian air biar air menjadi lebih jernih lebih bersih yang ketiga untuk pemisahan logam yang tempat untuk pemekatan larutan ini contoh pertukaran ion misalnya di dalam air ada kaca co3 atau kalsium parbonat itu artinya air ini adalah air sadah ya nah supaya kesadahnya berkurang maka yang CA ini harus ditarik daripada air jadi menggunakan resin nah nanti CA akan masuk ke dalam resin AL akan pindah ke dalam karbonat nah ini ya ini dalam karbonat dan kalsiumnya berikatan dengan resin kemudian seperti itu juga kalau Mg karbonat ya Mg nya terikat kepada resin sedangkan AL nya berikatan dengan karbonatnya itu juga dengan Fe ya nah setelah reaksi selesai artinya kadar CA kadar Mg dan Fp di dalam air tentu berkurang bahkan juga mungkin saja habis nah ini contoh resinnya ya karakteristik dari resin penukar ion itu bisa dilihat dari kemampuan menglembung atas kemudian kapasitas penukaran yang ketiga selektifitas penukaran yang ke berikut selektifitas penukar ion tergantung pada struktur kimianya misalnya ukuran ion modan atau strukturnya jadi karakteristik penukar ion ini dilihat kemampuan dia menglembung semakin semakin kemampuan melembungnya semakin besar artinya kemampuan menukarnya semakin besar kemudian selektifitas penukaran ini maksudnya ia akan kita tukarkan itu jenisnya apa kation anion atau apa jadi kalau yang di dalam air yang banyak adalah kation maka kita gunakan resin yang penukar kation atau sebagainya ini contoh ion yang dapat ikat ke penukar kation nah misalnya ion H plus ya ion OH min atau hidroksida contoh ion monoatom yang bermotan satu natrium, kalium, klorin ion monoatom yang bermotan dua contohnya kalsium dan magnesium ion poliatom contohnya sulpat dan pospat bahasa anorganik biasanya mengandung gugus fungsi amino kemudian juga asam organik yang mengandung gugus karboksilat dan biomolekuler yang dapat di ionisasi seperti asam amino, protein, dan sebagainya kita lihat proses pertukaran ion jadi ion H nanti bisa bertukar dengan ion-ion yang ada di dalam sini proses pembuatan resin nah pada tahun seribu semaratus tiga untuk pertama kali telah digunakan aluminium silikat atau zeolit alam untuk melunakkan air artinya untuk mengurangi kesadaran air nah ini N-A-A-L-S-I-3-O-10 ini zolit alam ini kalsium karbonat yang membuat air menjadi sada maka nanti N-A akan pindah ikatan menjadi dengan CO3 dan CA yang mau kita mau kita ambil dari air akan ikat oleh zeolit sehingga CA sudah berikatan dengan zeolit ya kemudian N-A-nya dengan natrium karbonat CA zeolit ini nanti akhirnya kita bisa pisahkan dari air sehingga di dalam air sudah berkurang kadar CA-nya atau kesadahannya nah penukar ion bentukan organik ini kapasitasnya masih rendah dan cukup sensitif ya terhadap suhu dan pH resin organik pada tahun 1935 Eric Leighton Holmes yaitu kimiawan organik ini membuat penukar ion dalam bentuk polimer organik itu dengan cara mengkondensasi fenol polihidrit atau asam fenol sulfonat dengan formaldehid yaitu formaldehid disebut juga dengan metanal metanal nah hasilnya dapat menaikkan kapasitas dan stabilitas pertukaran ion ya nah ini asam fenol sulfonat ya dengan ini formaldehid ya ini kapasitasnya ya X kapasitasnya Y nanti hasilnya ini ya nah beberapa tahun kemudian dibuat lagi penukar ion dari polimerisasi stiren dengan difinil benzen jadi polimer polimer stiren direaksikan dengan difinil benzen hasilnya stiren difinil benzen disingkat dengan SDVB nah ini ya untuk mengoptimalkan kemampuan resin dilakukan ya beberapa cara yang pertama dibuat variasi porositas ya sebagai sifat fisik maksudnya supaya derajat ikatan silang dan perbandingan DVB dan stirennya nah derajat ikat silang makin sedikit maka makin berpori makin mudah larut atau mengembang jadi dengan berkurangnya ikatan silang derajat ikatan silang maka poripoynya makin banyak jadi kemampuan untuk pertukarannya kemampuan menyerapnya semakin banyak itu juga semakin mengembang kemampuan untuk menyerap dan pertukaran ionnya semakin besar selanjutnya dengan memasukkan gugus fungsi bisa anion bisa kation ke polimer ya yang berbentuk gitu yang terbentuk yang mengurangi kerja resin apabila derajat ikat silangnya semakin besar semakin kuat semakin kuat derajat ikat silangnya semakin kuat derajat ikat silangnya maka makin kurang pori-porinya makin kurang kemampuan dia untuk mengembang akhirnya kemampuan untuk pertukaran ion juga semakin berkurang nah mekanisme kerja resin pertukaran terjadi secara kontinu ya sampai resin telah jenuh dengan ion yang ditukarkan jadi resin ini bisa bekerja sampai jenuh ya sampai tidak ada ion lagi yang yang bisa dipertukarkan resin yang sudah jenuh perlu diregenerasi baik dengan asam atau basah jadi kalau mau digunakan lagi resin tersebut harus diregenerasi nah resin bisa bekerja secara fisika maupun kimia jadi bekerja secara fisika ini yaitu yaitu kemampuan resin untuk membuat pori-pori tadi semakin besar pori-porinya semakin banyak zat-zat lain yang bisa terserap dalam pori-pori tersebut kemudian bekerja secara kimia itu kemampuan dia untuk terjadi pertukaran ion baik kation ataupun anion kapasitas pertukaran resin ya di jumlah total ekivalen dari proton atau hidroksil ya atau gugus yang ada di dalam mesin yang digantikan per volume per polumberat resin yang ditentukan oleh jumlah dan kekuatan gugus ionik pada resin tersebut yaitu kemampuan pertukaran resin nah untuk mengoptimalkan kerja resin dapat dilakukan ya polimer dalam bentuk buangkahan besar kalau buangkahan yang besar digerinding dihaluskan sehingga partikelnya semakin luas jadi kemampuan untuk berinteraksi dengan air semakin besar yang kedua ditambah agen pendispersi seperti foli vinil alkohol selama proses polimerisasi hasilnya berupa manik-manik putih seperti mutiara yang kecil proses ini dikenal sebagai polimerisasi nah resin ada juga dalam bentuk membran yang dibuat dengan ikat silang resin yang tinggi yang akan dilewati ion-ion tetapi tidak untuk air jadi ini sering digunakan pada elektrodialisa di bawah ini ada beberapa contoh struktur resin ada tiga ya jadi gambar A ini kiri ini cocok untuk ion kalium pertukaran ion kalium yang B itu hidrofinolin ini digunakan untuk ion dengan selektivitas yang didasarkan pada pH dari fase elusi yang gambar C ini digunakan untuk pembonian air ini banyak digunakan untuk pembonian air nah resin ini dapat digunakan untuk membunuh bakteri ya dapat digunakan untuk membunuh bakteri juga nah ini berapa jenis resin dan ini tipe-tipe resinnya misalnya resin kation asam kuat asam kuat gugus fungsinya sulponat nama dagangnya ada macam-macam ini ya permutid purolit duolit duolit dovet amberlit nah ini selektivitas ion-ion yang bisa ditukarkan kemudian juga ada jenis resin yang dari asam lemah nah ini gugus fungsinya karboksilat ini kemudian juga ada resin anion yang dari basa kuat contohnya gugus fungsinya ion ammonium portener ya kemudian tipe resin anion dari basa lemah ini juga dari gugus amina ini selektivitas ion yang bisa diperdukarkan nah resin penungkar kation mengandung gugus sulponat ya sulpat ya ini jenis asam kuat atau gugus COH atau karboksilat ini termasuk jenis asam lemah nah resin penungkar kation asam lemah ini bekerja pada pH sekitar cukup jauh rendangnya antara 5 sampai 14 ya tapi bila pH-nya di bawah 5 maka resin akan menahan proton terlalu kuat untuk diperdukarkan jadi tidak efektif ya kalau pH-nya pH air di bawah 5 nah resin asam lemah ini dapat memisahkan basa kuat atau zat ionik multipungsi seperti protein resin asam kuat untuk memisahan yang lebih komplek resin penungkar anion yang mengandung gugus gugus hidroksil ya OH nah kemudian gugus basa kuat contohnya ammonium kuartener atau gugus basa lemah contohnya gugus amina jadi gugus kuat tersebut akan ditukarkan oleh anion-anion yang lain ini reaksinya ya pertukaran bahasa kuat kisarannya 0 sampai 12 sedangkan untuk bahasa lemah 0 sampai 9 jadi rentang pH resin yang memiliki gugus fungsi bahasa kuat itu lebih luas dibandingkan dengan bahasa lemah nah apa ini afinitas ion ditentukan oleh muatan dan jari-jari ion ya misalnya ini n a lebih kuat dibandingkan H artinya n a dapat digantikan oleh ca rekenerasi resin nah jika resin telah jenuh jadi kemampuan pertukaran ionnya sudah maksimal tidak bisa tidak ada lagi maka kalau mau kita gunakan lagi maka perlu diregenerasi misalnya resin jenuh jenuh dengan n a maka n a nya harus dilepas jadi ini resin yang mengandung ion n a maka harus direaksikan dengan zat lain sehingga n a nya bisa keluar dari resin tersebut seperti ini hanya masuk mengandung n a n a nya keluar sehingga terbentuk resin yang tidak memiliki n a lagi nah kalau sudah seperti ini resinnya sudah bisa digunakan kembali nah ini resinnya sudah jenuh ya dengan klorin jadi karena klorin ini termasuk yang negatif anion maka penggantinya juga yang anion ya OH misalnya disini OH masuk mengandungan CL, CL akan keluar sehingga resin yang baru rumus menjadi ROH dan ini bisa digunakan kembali nah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja resin resin ya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertukaran ion bisa pH ya kecepatan alir konsentrasi ion tersebut kemudian jumlah media penukar ion dan yang kelima suhunya nah faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan resin misalnya terjadi oksidasi ya kemudian tertutupnya pori-pori resin ya sehingga rongga-rongga dari resin itu tertutup sehingga proses penyerapan dan pertukar ion akan terganggu yang ketiga hancur ya misalnya aliran air larutan yang sangat tinggi dan terus-menerus juga bisa merusak resin bukan merusak resin nah sekarang ini penjendian air menggunakan resin banyakkan menggunakan sistem kolom seperti ini mungkin kita sering melihatnya ya di pengolahan air isi ulang ya dari antara lain ada polipropilen disini ada karbon aktif dan ini resinnya nah jenis-jenis sistem kolom ini ada bermacam-macam ya ada yang jadi ini hanya ada satu kolom isinya cuma resin penukar ion kation bisa juga penukar anion yang sesuai dengan kebutuhan kita ada juga satu kolom dalam satu kolom tersebut dicampur ya dibuat berlapis resin penukar kation dan resin penukar anion dibuat berlapis yang ketiga sistem dua kolom jadi kolom pertama penukar anion kolom kedua penukar kation kemudian ada lagi sistem kombinasi kolom pertama resin penukar kation kolom kedua resin penukar anion kolom ketiga campuran resin penukar kation dan anion anion penukar kation penukar kation penukarium dan bram askat kerestu